Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ala dapur Nurcik Korompis Tentunya teman-teman semua dalam keadaan sehat kan selalu, oke? Kita harus tetap banyak berdoa aja kepada Tuhan Karena dengan situasi seperti ini Supaya Tuhan tetap tolong kita semua Dan jaga lindungi dan dia tetap beri kesehatan, kekuatan selalu ya Oke hari ini, Halo iedereen, Nederland, huyu moran Di Belanda ini masih pagi ya, teman-teman masih jam 11 kurang Saya hari ini mau bikin resep ya, saya pengen makan Tapi disini masih dingin juga ya Tapi kalau teman-teman senang dengan channel ini Tolong di subscribe ya, like dan reaksinya Dan nonton videonya dari pertama sampai selesai Supaya teman-teman bisa tahu itu cara mau bikin ya Dari saya lihat banyak teman-teman tanya-tanya Tolong nonton videonya dari pertama sampai selesai Jadi teman-teman bisa tahu dia punya cara dengan bahan-bahannya, oke? Dan sekarang lihat dulu dia resepnya Teman-teman jangan lupa dibagikan bagi teman-teman yang lain ya Supaya channel ini ke depan Lebih mantap dan sukses Dan saya lebih semangat Membagikan resep buat teman-teman, oke? Teman-teman ini dia bahan-bahannya ya, oke? Teman-teman ini saya pakai tepung terigu Ini biasa saya pakai tepung biasa ya, teman-teman Dan saya mau campur ini dengan tepung mai Ini tepung terigu 200 gram Dan tepung mai siena 25 gram ya Dan saya mau campur Dan saya mau tambah ini baking powder 1 sendok teh Seperti ini ya Dan kita aduk rata Kalau sudah kita sisikan dulu ya Dan teman-teman ini saya pakai rembuter ya Tapi kalau teman-teman mau suka ganti dengan margarit Atau mentega boleh Sesuai selera teman-teman ya Ini rembuter 200 gram Dan ini gula halus 150 gram Tapi teman-teman tahu ya Resep dari oleh dapur nurcuk rompis Kita tidak tahu makan banyak manis teman-teman Jadi saya mau pakai ini aja Satu Dua Tiga Empat Lima ya Kalau teman-teman suka makan manis Bisa pakai semua ya Saya ini pakai mesius duck ini ya Oke dan saya mau mixer ini Sampai dia putih Teman-teman kalau kita mixer Kita mesti ambil itu di pinggir-pinggir Kasih ke tengah Supaya tercampur rata ya Seperti ini Dan teman-teman sudah seperti ini kan Saya mau masukkan telur satu persatu ya Dan kita mixer sampai tercampur rata Dan saya mau seleng-seling Tambah di adonan ini ya Tambah lagi satu Sepung lagi Seperti ini terus sampai telur habis dan sepung ya Saya tambah lagi UU Sudah kemasuk dua-dua Biar aja nih Dan saya tambah ini ke pungin Dan saya mau tambah aja semua ya Sampai rata Saya mau tambah susu cair 50 ml ya teman-teman Dan teman-teman Saya mau tambah vanila Asen Satu sendok teh ya Bisa juga diganti bubuk Kalau bubuk setengah sendok aja Dan kita aduk sampai rata ya Tapi teman-teman pakai spatula Boleh tapi saya Cari simple aja Oke Dan teman-teman ini saya mau tambah Amesis ya Sesuai selera aja disitu 4 sendok makan ya Ini dan kita campur Jangan pakai mixer Kalau pakai mixer dia mau hancur ya Dan kita aduk aja pakai spatula Teman-teman saya pakai loyang begini ya Kalau teman-teman ada ya 20x20 Ini juga 20 ya Ini 18 di bawah Di atas 22 Dan saya mau oles mentega ya Seperti ini Kita tabur tepung ya Seperti ini Semua Oke Seperti ini Dan saya mau tuang Di loyang ya Seperti ini Ini simple ya Enggak susah mau bikin Teman-teman Saya sudah panaskan oven ya Suhu oven Saya sudah tulis ya Di resep Teman-teman Ini ya Sudah seperti ini Dan kita seperti ini aja Sedikit Oke Dan saya mau oven ini Suhu oven 180 ya Dan kita oven ini Sekitar 30-40 menit ya Kita bisa tusuk Dengan tusuk Sate ya Oke Teman-teman Ini dia sudah selesai ya Harus siapnya tuh Ini cuma gampang ya Simple Tidak susah Cuma tinggal aduk aja Dan Saya baru angkat ya Ini Saya ada oven 40 menit ya Teman-teman Dan sesuai oven Masing-masing aja Dan saya menunggu dingin sedikit Baru saya mau potong ya Teman-teman Ini dia Ini lembut ya Ini lembut ya Ini kokis-kokis tempo dulu Nggak jaga pakai SP Cuma pakai baking powder Teman-teman Enak sekali Masing-masingnya banyak sekali Itu saya bilang Sesuai selera ya Teman-teman Rasanya mantap Nyami-nyami Buat teman minum kopi Oke Teman-teman Wajib loh Cobain resepnya Dan saya mau bilang Banyak terima kasih Buat teman-teman Semua Yang sudah nonton videonya Yang sudah subscribe Yang sudah support saya Aladapur Norce Kerompi Terima kasih banyak ya Pokoknya rasanya mantap Ini kita kasih Dia bakhoba ya Buat teman-teman Dia bakhoba sedikit Oke Saya mau kasih Begini aja Lihat DP coklat Teman-teman Seperti ini Oke Dan teman-teman Idulnya Nederland Thank you Sampai ketemu lagi Di resep yang lain ya Teman-teman Mantap Dia rasanya Teman-teman Kalau kita mau mixar Itu mentega Sampai dia naik Sekali ya Mungkin sekitar 8 atau 10 menit Enak sekali Mantap Resipnya teman-teman Enak Ini ada Saya sudah rasa manis ya Tapi kalau teman-teman Suka lebih manis Bisa juga Oke Memang kelihatan Seperti ini Karena dia Cuma pakai Baking powder Ya Tidak pakai SP Menaya Sekarang Sampai 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 Sampai